Turat perintah 11 Mart itu mula-mula sejurus waktu membuat mereka bertampik sorak-sore kesenangan dikiranya SP 11 Mart adalah satu penyerahan pemerintahan dikiranya SP 11 Mart itu satu transfer of sovereignty of authority padahal tidak SP 11 Mart adalah satu perintah pengamanan perintah pengamanan jalannya pemerintahan pengamanan jalannya ini pemerintahan demikian kataku pada waktu melantik kabinet kecuali itu juga perintah pengamanan keselamatan pribadi presiden perintah pengamanan wibawa presiden perintah pengamanan ajaran presiden perintah pengamanan beberapa hal dan Jenderal Soeharto telah mengerjakan perintah itu dengan baik dan saya mengucap terima kasih kepada Jenderal Soeharto akan hal ini sudah terang gestok kita kutuk dan saya saya mengkutuk pula dan seperti sudah ku katakan berulang kali dengan jelas dan tandas yang bersalah harus dihukum untuk itu aku bangunkan mahmiluk tetapi kenapa kita sesudah terjadinya gestok itu harus ropah haluan kenapa kita sesudah terjadinya gestok itu harus melempar jauh beberapa hal yang sudah nyata baik tidak Pancasila Pancasajimat Trisakti harus kita perpahankan terus malahan harus kita pertumbuhkan terus surat perintah yang terlupakan ditulis oleh Martin Sitompul dari hidetoria.id setelah menerima surat perintah tanggal 11 Maret Letnan Jenderal Soeharto langsung bikin kejutan dalam surat keputusan Presiden Nomor 1 Garis Miring 3 Garus Miring 1966 tertanggal 12 Maret tahun 1966 Soeharto atas nama Presiden Soekarno mengeluarkan perintah pertamanya membubarkan PKI RRI sejak siarannya yang pertama mengudara pukul 6 pagi memberitakan keputusan ini seharian penuh pada hari itu juga timbul ketegangan yang luar biasa Setelah mendengar siaran radio tersebut Presiden Soekarno tampaknya marah dan telah memanggil semua waperdam atau Wakil Perdana Menteri ke Bogor Ujar Maraden Panggabean dalam memuarnya berjuang dan mengabdi Di Istana Bogor, semua waperdam hadir yaitu Subandrio, Yohannes Leimena, dan Hairul Saleh Turut serta pula AM Hanafi Duta Besar Indonesia untuk Kuba yang merupakan orang kepercayaan Soekarno Menurut Hanafi, tindakan Soekarno membubarkan PKI dinilai lancang oleh Soekarno Bagi Soekarno, pembubaran partai politik adalah hak prerogatif Presiden dan bukan melalui pemegang mandat Super Semar Dalam amatan Hanafi, Soekarno tampak gelisah dan mengkhawatirkan aksi sepihak selanjutnya yang akan dilancarkan Soekarno Suharto bukan Wakil Presiden dan saya tidak uzur Saya tidak takut membubarkan PKI kalau memang PKI yang memberontak Tapi harus jelas dulu apa itu Gestok Yang jelas baru Aidit yang keblinger Demikian perkataan Soekarno Sebagaimana dikisahkan Hanafi dalam buku AM Hanafi menggugat kudeta Jenderal Suharto dari Gestapo ke Super Semar Sementara itu, di pavilion istana yang lain, kesibukan terjadi Subandrio dan Hairul Saleh sedang mempersiapkan surat perintah Presiden tertanggal-tanggal 13 Maret tahun 1966 Surat yang panjangnya hanya separagraf itu berisi tiga pokok penting yaitu mengingatkan Soeharto bahwa surat perintah tanggal 11 Maret hanya bersifat teknis administratif bukan politik Soeharto tidak diperkenankan bertindak melampaui bidang dan tanggung jawabnya dalam pemulihan keamanan Soeharto sebagai pengemban surat perintah tanggal 11 Maret diminta pertanggung jawabannya dengan menghadap Presiden Soekarno Soekarno kemudian mengutus Leimena ke Jakarta mengantarkan surat perintah tersebut kepada Soeharto Sementara di Istana Bogor, surat perintah tanggal 13 Maret itu digandakan sebanyak 5.000 lembar dengan mesin stensil Gestetner Sebagian akan dibawa oleh anggota Cakrabirawa yang terpercaya ke Jakarta Menteri Penerangan Mayor Jenderal Ahmadi bertanggung jawab mengenai penyebarannya Hanafi sendiri menurut pengakuannya mengambil beberapa eksemplar untuk dibagi-bagikan kepada pemuda-pemuda Partindo supaya disebarkan Jenderal Ahmadi bertanggung jawab mengenai penyebarannya Terima kasih telah menonton!